Hai semua, selamat datang kembali di youtube channel aku Buat teman-teman yang baru aja subscribe, terima kasih banyak I really appreciate, salam kenal semuanya Aku Tresnani, di youtube channelku ini aku khusus ngebahas tentang The Law of Traction, Self Development Dan aku juga banyak sharing tentang pengalamanku menggunakan loa Dan sukses, jadi teman-teman di rumah bisa praktek juga Nah topik kali ini, aku akan ngebahas tentang Afirmasi apa sih yang selalu berhasil di aku Yang selalu words like magic Nah, apa tuh kira-kira? Let's get started Oke, sebelum aku mulai ngomongin tentang afirmasi yang sangat powerful Aku akan cerita sedikit tentang Tresnani Di masa lalu sebelum mengenal loa Tresnani di masa lalu sebelum mengenal loa Adalah wanita yang sangat negatif Yang selalu overthinking atas apapun Yang selalu menarik kesulitan lebih banyak ke dalam hidupnya Aku mengenal loa dari tahun 2009 Tapi aku tidak pernah praktek Aku hanya tahu sebatas pikiran bisa menjadi kenyataan Sudah, aku tidak tahu apa itu afirmasi Aku tidak tahu apa itu scripting, meditasi, afirmasi Kayak gitu, aku tidak pernah praktek Sampai pada akhirnya Di tahun 2016 sampai 2018 nih 3 tahun Aku ada di fase karirku berada di bawah Aku broke Aku tidak punya uang Aku tidak punya tabungan Uangku hanya cukup untuk Makan, jejan Dan juga ongkos Tidak bisa untuk traveling Tidak bisa untuk head on Di situ aku berpikir Kenapa ya hidupku kok begini banget Aku melihat teman-temanku bekerja settle Kenapa aku selalu gak pernah cocok Aku selalu berpikir gini Aku males kerja kantoran Karena isinya pasti orang-orangnya jahat-jahat Toxic Dan It's true Itu benar menjadi kenyataan That's why aku selalu bekerja di tempat Yang isinya banyak orang jahat Sebenarnya bukan orang-orang itu yang salah Tapi yang salah adalah Fikiran aku sendiri Karena aku menarik itu semua Kedalam hidupku Menjadi kenyataan Sampai pada akhirnya Di 2018 November Sampai 2019 Februari Aku benar-benar niat Mencoba law of traction Aku mendalami semuanya Otodidak di Youtube Aku nonton dari Youtube channelnya orang luar Dan aku praktek Sampai pada akhirnya Ada di fase It's changed my life to be better Dan aku percaya Bahwa Miracle Keajaiban Itu benar-benar ada Disitu Februari Aku merasakannya That's the reason why Aku membuat Youtube channel ini Untuk sharing sama teman-teman di rumah Agar teman-teman bisa praktek Dan merasakan Bahwa keajaiban itu Benar-benar ada Aku tuh Benar-benar separah itu Overthinkingnya Aku sampai di rukiah Tiga kali Rukiah itu Kalau kalian non-muslim Itu adalah proses Untuk menghilangkan Jin yang ada Di dalam tubuh kita Sampai aku Overthinking itu Aku berpikir Apakah ada jin Di dalam tubuhku Yang membuat aku Selalu overthinking Yang Membuat aku Sial terus Gitu Tapi Ternyata Ketika aku di rukiah Sampai tiga kali Di waktu yang berbeda-beda Itu gak ada apa Gak ada jin Di dalam tubuhku Gak ada Benar-benar bersih Nah disitu aku mikir What's wrong with me Ini pasti ada Something wrong nih Dalam Kepalaku Gitu kan Dan ternyata benar Spiritual man Nah aku mau cerita Saking sedihnya Ada di masa Tahun 2018 Aku mau beli baju Di salah satu butik Di Jakarta Harganya cuma Seratus ribu Kemeja Tapi aku gak bisa beli Saking aku Gak punya uang Punya sih Tapi itu uang Untuk ongkos Gitu Kalau aku beli Buat baju Aku gak punya ongkos Tapi ternyata Ketika aku sudah Mendalami loa ini Aku baru mikir Kenapa aku gak nyoba Dari dulu nih Ini bener-bener magic Works like magic Tapi Karena waktu itu Aku bener-bener niat Praktek loa Aku merubah Mindsetku nih Aku Aku mikir kayak gini nih Oke Di pekerjaanku selanjutnya Akan menjadi pekerjaan Yang paling menyenangkan Dalam hidupku Aku punya boss yang sangat asik Rekan kerja yang sangat baik Dan juga Gedungnya yang keren Environment yang mantep Aku selalu afirmasi kayak gitu Aku Nulis Aku afirmasi Aku meditasi Semuanya aku bilang kayak gitu Sampai pada akhirnya Bener-bener Change my life Di bulan Maret Aku dapat pekerjaan Multinational company Aku dapat 3 kali lipat Gaji lebih tinggi Dibanding Pekerjaanku yang sebelumnya Dengan gedung yang bener-bener Mewah di SCBD Kalau kalian mau ngedenger Cerita fullnya Itu ada di video yang ini Aku ngejelasin semuanya disitu Dan bagaimana cara aku nge-attract Pekerjaan itu Aku jelasin di video yang ini Kalian bisa kepoin nanti Nah sekarang Let's get back to the topic Mantra Afirmasi apa yang sangat powerful Yang selalu Words Like magic Untuk aku Catet ya Everything Comes Into my life Effortlessly Everything Comes Into my life Effortlessly Semuanya datang Kedalam hidupku Dengan mudahnya Semuanya datang Kedalam hidupku Dengan mudahnya Aku sangat bersyukur Karena Semuanya datang Kedalam hidupku Dengan mudahnya Thank you universe Thank you God Karena You let Everything Comes Into my life Effortlessly Aku terus-terusan Afirmasi seperti itu Setiap hari Jadi ketika aku scripting Pasti ada kata-kata itu Jadi kan aku scripting Bisa berlembar-lembar kan ya Tapi di dalam kalimatnya Selalu ada kata-kata itu Nah buat aku Mantra afirmasi Everything Comes Into my life Effortlessly Itu Words like magic banget Dan selalu Termanifestasi Sukses Baru-baru ini Yang berhasil Termanifestasi Karena afirmasi itu Aku akan cerita Yang pertama Sebelum aku datang Ke Bali Beb Aku Selalu Afirmasi Everything Comes Into my life Effortlessly Mau aku lagi jogging Aku lagi di pesawat Aku lagi Di mobil Aku terus-terusan Afirmasi Kayak Thank you Aku bisa mendapatkan Kos-kosan dengan mudah Aku bisa mendapatkan Motor Supplier Dengan mudah Aku bersyukur banget Karena Everything Comes Into my life Effortlessly Dan apa yang terjadi Sebelum aku ke Bali Aku kan tadi bilang kayak Aku bisa mendapatkan motor Kos-kosan Supplier Dengan mudah And it really works like magic Yang pertama Motor Jadi aku lagi nyari motor Untuk disewa bulanan kan Dengan harga yang cocok Tapi untuk mendapatkan Harga yang cocok Lumayan sulit Aku cari di google juga Gak nemu Sampai pada akhirnya Aku ketemu teman lamaku Teman kursus di EF Dan dengan mudahnya Aku mendapatkan Harga murah Rp600.000 Per bulan Sedangkan di tempat yang lain Rp900.000 Itu yang pertama motor Yang kedua Adalah Aku bisa dapat kos-kosan Dengan harga yang bagus Bangunan baru Dan juga Listrik yang murah Aku selalu afirmasi kayak Mendapatkan kos-kosan yang bagus Murah Itu sangat mudah Terima kasih It's real right now Aku dibantu sama temanku Dan prosesnya sangat mudah Aku gak perlu Ketok pintu Aku gak perlu jalan-jalan Ke kampung-kampung Tiba-tiba Semudah itu Hal selanjutnya Yang sudah berhasil Termanifestasi dari afirmasi tersebut Adalah Mendapatkan supplier Seperti yang aku pernah cerita Aku datang ke Bali Untuk mengejar mimpiku Menjadi pebisnis Ya kan Tapi I had no idea nih Dimana aku cari supplier Aku gak tau dimana Dan aku gak ngerti caranya gimana Aku mau belusukan Aku gak tau dimana Tapi Waktu itu bener-bener effortlessly Bener-bener mudah banget caranya Jadi gini Waktu itu Aku mau ke Denpasar Karena aku mau nyamperin temen aku naik motor Malam-malam nih beb Aku lagi naik motor Terus Karena aku pake Map kan Tiba-tiba mapnya Bikin aku nyasar nih Masuk ke gang yang rada gelap Perasaanku gak enak nih Kok gelap Ya kan Akhirnya aku berhenti Aku berhenti Aku liat lah nih handphone Ya kan Aku liat handphone Wah bener nih gue nyasar Harus puter balik Tapi sebelum aku muter Sebelum aku muterin motor Aku nengok ke kiri Dan aku bener-bener menemukan Sebuah toko Dengan barang-barang Yang selama ini aku cari Yang selanjutnya Itu datang dari Orangtuaku sendiri Jadi Belakangan beberapa minggu ini Aku berpikir Kok kayak boros banget ya gue Sewa motor setiap bulan 700 ribu Kenapa gak sekalian beli aja ya Cuman kepikiran gitu doang beb Aku gak pernah minta Sama orang tua sama sekali Tapi Tiba-tiba Mamaku Nge-whatsapp Mamaku bilang Dik Mama mau Beliin motor Tapi yang second Motor scoopy Atau bit Terus aku mikir kayak Beneran mah Iya beneran Dan sekarang lagi dicariin Aku kayak Pssss Kayak Oh my god Sebenernya aku gak enak nih Mau minta-minta ke orang tua Dan aku juga gak pernah minta-minta ke orang tua Setelah aku mendapatkan gaji yang tiga kali lipat tadi itu Aku udah gak pernah Dan aku justru yang mau ngasih uang ke orang tuaku Tapi tiba-tiba mamaku Seperti itu Aku kayak Bersyukur banget Nah kalau kalian tau the secret Entah baca bukunya Atau nonton filmnya Pasti kalian tau Tentang scripting Karena secara gak langsung Mereka menjelaskan tentang Menulis di sebuah kertas atau buku Dan bisa menjadi kenyataan Tapi mereka gak nyebut disitu scripting Mereka hanya cerita Kisah nyata Mereka berhasil Memanifestasi apapun Menggunakan teknik seperti itu Kalau kalian mau lihat Ada di film The Secret Tentang scripting Di menit 24.44 Dan ada juga Dibahas tentang Ketika kalian melakukannya Harus rasakan seolah-olah Kalian sudah memilikinya Itu ada di menit 2.5 Oke teman-teman Kayaknya pembahasan kita Hari ini sampai sini dulu Aku berharap video ini Bermanfaat untuk kalian Tapi yang aku ingin kalian tau Bahwa Keajaiban itu Benar-benar ada Jangan pernah takut bermimpi Jangan pernah stop Melakukan apapun Kejar mimpimu Oke Thank you for watching And see you in my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.